Cara licik Malaysia-Singapura Jegal RI punya industri semikonduktor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto, mengungkapkan bahwa Malaysia dan Singapura tidak senang dengan rencana Indonesia untuk memajukan industri semikonduktor. Menurutnya, negara-negara tetangga tersebut sering menghambat Indonesia melalui lembaga non-profit dengan isu lingkungan. Air Langga menjelaskan bahwa Amerika Serikat dan Cina tertarik untuk mendukung Indonesia dalam pembuatan komponen semikonduktor dengan investasi sebesar 12 miliar as dolar untuk pengembangan industri terintegrasi di Pulau Rempang. Namun, langkah ini mendapatkan penolakan dari Malaysia dan Singapura. Sebelumnya, Indonesia pernah memiliki pabrik semikonduktor, tetapi investasi tersebut berpindah ke Malaysia pada tahun 1985 akibat regulasi yang diterapkan di Indonesia. Saat ini, Indonesia berusaha menarik kembali investasi di sektor ini dan mengembangkan kemampuan di bidang mikroelektronik serta chip design. Air Langga menekankan pentingnya dukungan enjinir dalam pembangunan industri semikonduktor dan berharap Indonesia bisa kembali menjadi pemain utama di industri ini yang sebelumnya ditinggalkan dan menyebabkan Indonesia menjadi pengimpor semikonduktor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!